Terima kasih telah menonton Selamat menonton! 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 28 ribu boleh chatting yes Tom atau ye aja nah di 28 ribu itu saya sempat merenungkan pertama dijelaskan mengenai pensiun, dijelaskan mengenai income protection, dijelaskan mengenai kritis saya sudah punya polis dari tahun 2006 ketika saya pulang dari Singapura ketika saya pulang dari sana itu saya rada ngeri karena gak ada proteksi, sedangkan di luar negeri saya dulu pernah dapat ngeri banget kalau ngeri banget kalau gak punya proteksi selanjutnya saya akhirnya ngobrol dan akhirnya memutuskan untuk oke, saya mau ikut cuma saya gak tahu seperti apa bisnis asuransi ini, memang dijelaskan bakal ada percepatan income bakal ada segala janji gitu ya tapi yang saya ingat disini adalah janji janji bahwa saya akan ditemenin sama leader saya itu aja yang saya pegang gitu karena memang ada income dan segala macam sebenarnya gak jelas buat saya benar-benar dimulainya dengan gak jelas dan secara logik saya gak tahu tapi yang saya tahu dari tahun 2006 saya udah punya polis gitu ya jadi ketika saya ditawarkan di tahun 2016 10 tahun setelah saya punya polis ya saya saya tahu ini adalah penting nah akhirnya ketika saya masuk ke dalam saya memikirkan gitu ya ini perjalanan saya selama 5 tahun ya 4 tahunan lebih lah di prudensial yang pertama adalah ini yang paling bawah ketika saya dulu mulai prospek ya di tahun 2017 di Desember di bulan Desember itu saya ingat ini kayaknya orang masih orang-orang yang kelima 5 orang awal yang pernah saya kontak dia adalah salah satu orang anggota paduan suara saya dimana saya share sama dia soal income protection dan waktu itu dia bilang oke gue mau ambil tapi gue mau pulang kampung dulu pada saya pikir masih tengah Desember udah pulang kampung ya sudah lah dan saya juga masih awal-awal dan takut-takut udah lah nanti lagi nanti lagi akhirnya sampai di bulan Januari saya gak prospek juga dia lagi gak follow up lagi padahal udah janji nanti awal Januari kemudian di bulan Februari awal saya denger bahwa orang yang pernah saya prospek separoh ini yang ketika janji saya saya gak ngontak dia lagi saya mundur-mundurin ternyata dia tabrakan dia nabrak membatas jalan dan kepala dan ketika dia dia naik motor ketika dia terlempar ya mendarat kepala dulu jadi tulang kepalanya pecah gitu jadi tengkoraknya itu pecah gitu loh nah karena dia bobotnya agak berat kayaknya pas mendarat itu kepalanya dan ternyata bobotnya berat dan saya masih ingat ketika saya melayat gitu di kepalanya itu emang ada kayak kresek gitu karena keluar air terus nah saya nyesel sekali karena waktu itu dia itu pencari nafkah keluarga dia punya orang tua yang udah tua banget gitu ya itu rumah masih cicilan listrik air dan biaya kuliah adek-adeknya dia yang bayarin dan saat itu satu rumah itu nangisnya nangis berat gitu loh cuman ada satu adiknya yang baru kerja dan itu pun masih WMR dia bilang gimana kita bisa menjalankan itu tanpa si pokok dia bilang gitu dan saya ingat banget itu ilustrasi adik saya gitu loh dan saya nyesel sekali dan dari situ saya mulai terbuka bahwa ini adalah it's a great opportunity to help others itu yang pertama yang kedua itu selama hampir 5 tahun ini saya sharing gitu ya sama orang-orang dan ternyata teman-teman yang terutama yang masih baru ya pertanyaan yang bisa diajukan sama agent baru adalah saya harus prospek sama siapa dan saya mau sharing bahwa hampir 80% bahkan 80% lebih dari nasabah saya itu orang-orang yang sudah punya asuransi jadi keuntungan kita di prudensial ini adalah sebenarnya banyak orphan di luar sana teman-teman yang sebenarnya mereka punya asuransi sudah lebih dari 10 tahun gitu loh tapi agentnya udah gak ada saya aja banyak ngomong sama mereka dan ternyata teman-teman yang lebih shocking lagi adalah saya mau sharing kalau kita ada di agency yang tepat karena di luar sana saya menemukan ada nasabah-nasabah yang ditipu oleh agentnya yang duitnya dibawa kabur yang disuruh transfer bulanannya ke agent gitu loh saya menemukan seperti itu gitu loh dan saya seneng banget gitu loh karena bisa menjelaskan sharing kepada mereka bahwa seperti apa asuransi yang betul nah yang ketiga ini adalah buku polis gitu loh ini adalah polis salah satu dari tim kami gitu ya yang satu keluarga punya polisnya warna-warni ada merah hijau biru kuning gitu loh ini totalnya semuanya kayaknya jumlah polisnya lebih ada 16 polis gitu loh diantaranya ada yang dan mereka masih bayar terus gitu loh sementara mereka sendiri gak tau ini isinya apa gitu loh nah semudian kita review kan seneng banget gitu loh kita bisa membantu dan teman-teman tau gak orang yang kita review ini sampai hari ini juga gak ambil polisi kita tapi masih hubungan baik terus dan dia bilang nanti nanti-nanti tapi belum ambil tapi that's okay karena kita tim kami sudah saya sharekan bahwa tugas kita cuma bantu ya karena closing itu nanti Tuhan yang atur nah yang kedua ini adalah helping yourself atau ini yang saya rasa ini menolong saya sendiri saya adalah seorang music director saya adalah seorang guru jadi mental saya ada selalu ditaati sama gurit mental saya ada selalu ditaati sama tim besar saya dulu pernah sampai ngondang seribu orang jadi saya harus ditaati gitu loh dimana saya punya attitude yang saya sendiri gak tau gitu ya sampai leader saya menegur saya bahwa saya itu orang gak bisa dengar gitu nah di prudensial ini saya di ibaratnya diulak-ulak gitu ya sampai bisa listening dan ini pun saya masih belajar bagaimana untuk mendengar bagaimana untuk bertanya bukan hanya mencetuskan bukan hanya mengajarkan tetapi juga menengahkan dan berusaha untuk mengerti bahwa tidak selalu saya benar nah ini yang saya belajar di prudensial thank you but prudensial kemudian juga saya belajar untuk bagaimana berkomunikasi dengan orang karena ketika saya hanya mau didengarkan basically bisa komunikasi benar gak teman-teman dan ketika saya mau mengajar ngomong dan tidak mau mendengar ya tidak bisa berkomunikasi sebenarnya dan saya diingatkan berkali-kali sama leader saya jadi teman-teman kalau diingetin sama leadernya jangan down kalau prudensial itu emang suruh kita listening dan always understanding ini yang saya merasa sekali nah selanjutnya yang saya mau sharekan adalah ini point of shifting gitu loh ya saya suka gambar ini kenapa karena gearnya itu ada giginya itu ada tetapi yang bisa memindahkan itu cuma kita sendiri cuma kita yang bisa memindahkan gigi itu kita yang dengan awareness kita tahu bahwa ini adalah hal yang apa yang harus kita lakukan jadi point of shifting ini harus kita yang lakukan kita gak bisa mengharapkan leader kita dorong terus kita gak bisa mengharapkan bahwa ikut meeting yang banyak itu bisa mendorong tidak bisa tanpa kita sendiri yang memutuskan untuk kita pindah gitu nah saya terinspirasi sama ini nih sekarang lagi booming ya covid-19 sudah setahun lebih ya jadi saya mau share mengenai 4M gitu ya nah 4M ini kita tahu ya bahwa untuk terhindar dari covid-19 ya dari virus corona itu kita harus menghindari keumunan menjaga jarak cuci tangan dan pakai masker nah saya mau tanya nih teman-teman boleh off boleh soundnya nyalakan dulu kita melakukan 4M ini apakah bisa membuat kita terhindar dari virus corona kita tahu 4M ini membuat kita bisa terhindar enggak enggak kita tahu 4M tidak bisa membuat kita terhindar gitu ya 4M ini adalah bukti kalau kita sebenarnya takut sama virus corona pengetahuan kita akan asuransi itu baik tidak membuat kita bisa teryakinkan kecuali kita melakukan 4M nah 4M ini apa ya kalau yang pertama tadi apa ya di sini ya menghindari kerumunan kan menurut saya syarat pertama adalah jangan menghindari kerumunan ya maksudnya apa jangan menghindari kerumunan yang pertama kita harus mendekat jangan menjauh mendekat sama komunitas dimana ada agen asuransi di situ kita harus mendekat mendekat misalnya ada tim saya yakin di sini leader pasti punya tim entah timnya sendiri entah timnya secara tim besar yaitu pong leadernya kalau ada kumpul-kumpul atau ada apapun mendekat harus mendekat karena di komunitas itu kita bisa saling membantu nah ini adalah saya sangat bersyukur sekali dan saya melihat pola kerja yang sangat baik sekali di One Vision bahwa di jenjang apapun para leader itu gak takut ditanya sama agen bahkan yang lintas agen ini yang saya amaze yang lintas agen itu maksudnya bukan leader saya bukan pong leader saya tapi masih mau menjawab pertanyaan saya dan membantu saya amaze sekali sama komunitas di sini yang beda sekali sama pekerjaan-pekerjaan di luar sana yang dimana tidak semua leader mau bantu atau kalau ada orang mau membantu di diskon supaya dia gak sehebat saya tetapi di sini saya amaze banget dimana ilmunya disiarkan dengan gratis dimana bukan hanya di meeting tetapi secara personal pun orang-orang untuk bertanya dan kebetulan saya adalah orang yang suka bertanya jadi kalau saya telepon leader saya mungkin sedang sibuk gak gak angkat saya akan cari pong leader saya kalau leader saya gak angkat saya akan cari weird leader saya dan semuanya is willing to help ini yang saya amaze kemudian yang kedua itu adalah melakukan yang dilakukan agen asuransi yang dilakukan agen asuransi harus meeting betul gak nah ini saya ada sebuah video boleh tolong diputer sama co-host ya ada sebuah video ini menandakan seperti apa meeting zaman sekarang yang kita lakukan anladınız anladınız evet aynen öyle 33 dan 8 çıkardık 25 kaldı bu taraftan eşitliğin diğer tarafında da 5x kaldı şimdi ne yapıyoruz evet evet her iki tarafı da 5'e bölüyoruz doğru aferin size her iki tarafı da 5'e böldü videonya yang saya dapetkan itu lucu sekali ya seringkali dalam masa pandemi ini ini salah satu yang saya sharekan dan saya terapkan sama diri saya ini bukan rekaman ini beneran ini yang kita harus disiplin sama diri sendiri jujur saya juga susah sekali setuju gak teman-teman yang ngerasa betul tolong chat ini gue banget jelup gitu ya kadang-kadang kita on kameranya pada kita lagi dimana gitu jadi saya juga bersyukur banget disini sering diingetin ya di tim kita bahwa kita harus on camera untuk menghargai orang yang ngomong jangan-jangan kita juga lagi somewhere else gitu entah dimana nah saya mau lanjut share screen lagi ya nah yang kedua jangan menjaga jarak dengan leader ya dan saya tambahkan disini bukan hanya leader tapi leaders gitu ya saya rasa kalau malu udah enggak lah ya tandanya kita mau ya sungkan gak enakan juga mungkin enggak ya tetapi yang saya dapatkan disini adalah ketika saya bercerbin adalah saya enggan bertanya ya enggan bertanya tuh males lah menunda-nunda gitu ya jangan di prudensial gak usah kasih CV bahkan yang bahkan kita dikejar-kejar gitu suruh masuk itu aneh sekali kalau buat saya gitu kan padahal kalau contoh kita mau kerja di Astra gitu ya kayak siapa leader kita yang kerja di Astra Pak Dimas ya kerja di Astra itu masuknya susah banget betul enggak ya dan kita tahu bahwa kerja di Astra itu pendapatannya juga pasti wow gitu kan kalau orang-orang yang enggak kenal Pak Dimas sekarang mungkin akan ngomong begitu semua orang ngejar untuk kerja di Astra tetapi kalau kerja di Astra kita harus ngasih CV seperti apa yang bisa diterima kemudian etos kerjanya harus seperti apa gitu loh sedangkan di prudensial kita ditawarkan dengan gratis dengan janji income begitu besar gitu loh tetapi karena mulainya adalah bukan kita yang dikasih kerjaan tapi kita yang memutuskan untuk jadi agen prudensial seringkali kita memandang kita udah tahu segalanya betul enggak akhirnya meeting males kita prospek enggak tanya leader kita semau-maunya sendiri gitu loh enggak tidak bertanya gitu loh nah itulah yang menyebabkan banyak agent akhirnya down gitu ya karena penolakan sebenarnya karena tidak mau bertanya sama leader nah disini saya juga terapkan namanya accountability accountability saya masih ingat dulu waktu saya pertama kali jadi agent gitu ya dimana saya juga accountability sama leader saya dimana leader saya bilang satu hari sharing tiga orang dua sampai tiga orang dan saya coba accountability sama dia hari ini saya bikin janji sama siapa saya telepon dia bukan leader saya yang telepon saya tapi saya yang cari leader saya saya bilang hari ini saya mau ketemu si A, si B, si C dan saya bilang jam segini, jam segini, jam segini sehabis saya prospek saya akan lapor kayak lapor ke pos gitu ya saya lapor ke pos saya udah prospek ini saya ditolak begini terus leader saya ngomong ditolak ya kenapa begini, 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 begini terus leader saya tanya begini pertanyaan yang diulang-ulang kalau seandainya ada mesin waktu dan lu mau balik lagi ke waktu sebelum lu ditolak gitu ya ada yang bisa lu perbaiki gak dari persiapan atau cara ngomongnya ketika bertemu dengan asal saya selalu ditanya seperti itu dan itu membuat saya belajar gitu dari kesalahan gitu jadi lakukan accountability jadi teman-teman jangan dicari sama leader tapi kita yang mencari saya ingat dulu ya bagaimana ketika saya memutuskan disini saya yang cari leader saya yang ketiga adalah leadership step ya di prudensial ini setiap kita harus berusaha untuk jadi leader ya kita harus mengembangkan leadership kita nah saya ada leadership step disini saya yakin teman-teman udah tau juga gitu ya tapi kita harus disiplin sama ini ya ini yang saya lakukan dan saya terapkan juga sama tim saya dimana tahap leadership itu sebenarnya ada lima ya yang pertama I do you watch dan sehabis itu we talk yang kedua I do gitu ya leader yang lakukan prospecting kemudian agent helping ya we talk habis itu diskusi apa yang dipelajari tahap ketiga adalah si agent agent kita yang lakukan ya leader yang membantu habis itu belajar ada apa yang didapat tahap keempat adalah agent yang lakukan full leader hanya mungkin tidak ikut hanya mendapat laporan ya watch gitu ya habis itu belajar number five adalah you do someone else watch ini adalah tahap ketika sudah jadi leader dan lima tahap ini sebenarnya sistem yang sangat saya favoritkan dan saya pegang ini jadi kita tidak pusing kita hanya scanning gitu oke si agent A sudah sampai mana si agent B sudah sampai mana oke kalau dia sampai nomor tiga berarti saya harus buat dia nomor tiga kalau dia nomor empat oke berarti saya siap-siap untuk lepaskan dia make sure nah tahap yang ketiga ini adalah keep calm and enjoy the right gitu ya keep calm and enjoy the right ini kalau ngomong soal masker tadi ya kalau kita tahap ketiga itu kan kita harus cuci tangan ya nah saya merenungkan tahap ketiga ini maksudnya apa keep calm and enjoy the right kita harus mencuci pikiran kita supaya jangan rusuh gitu saya ada beberapa agent ya termasuk saya dulu juga pernah ditanyain ngapain lu di bisnis asuransi adalah suatu pilihan yang bodoh teman-teman ada yang pernah nggak dibilang seperti itu tadi si Smarta juga udah dibilangin ya sama orang tuanya ngapain lu di asuransi gitu ya nggak menguntungkan ada nggak teman-teman boleh cek ya pengalaman itu meneguhkan kita bahwa ini adalah sesuatu yang betul ya dan keep calm and enjoy the right itu saya membayangkan saya suka naik gunung gitu ya suka naik gunung suka hiking ketika kita naik gunung pasti banyak nyamuk dong betul nggak digigiti nyamuk dan nggak enak jalan gitu kan tapi apakah karena nyamuknya menggigiti kita kita pulang kita melewatkan kesempatan untuk melihat puncak gunungnya gitu loh sedangkan di Prudential ini adalah super bisnis keren tanpa modal apalagi bener-bener di tahun ini ya sampai bulan Maret ini teman-teman kalau mau recruiting cepetan karena bener-bener AJI dan ASI-nya itu free kita masih dipotong dulu sama komisi ya sekarang udah free total gitu loh jadi bisnis mana gitu loh bisnis mana yang kita bisa mulai gitu loh nah saya mau sharing aja buat ini yang ini kita udah tau ya table ini ya tetapi yang satu yang membuat saya wow adalah yang ini menjual sekali dapat komisi 24 kali gitu loh ini saya masih nggak ngerti gitu loh sampai saya jalankan dan betul-betul bisnis ini adalah super bisnis yang keren banget dimana kita hanya jual sekali ya dan kita dapat dan orang akan repeat order sama kita pekerjaan dimana di luar sana yang orang akan repeat order dan dia nggak bisa sebenarnya kalau dia nggak repeat order dia rugi kalau dia cari supplier yang lain dia akan rugi gitu loh karena dia kehilangan sedangkan di kalau dia maksudnya kalau dia tutup dan ke agent lain itu dia akan rugi makanya di awal saya jelaskan sama nasabah saya bahwa ini itu adalah is a loyal loyal commitment nah ini yang saya amaze gitu ya bahwa ini adalah super bisnis yang keren teman-teman gitu ya nah saya juga merenungkan soal ini ya soal yang kedua adalah Cairo sama Kronos saya dapat ini dari Pak Samiton ya waktu saya meeting di Bandung dia diundang untuk bawakan bahan gitu ya selama 4 minggu nah dalam sebuah meetingnya itu saya merenungkan soal Kairos dan Kronos gitu ya boleh ya saya sharing teman-teman ini materinya sangat bagus sekali dan ini membuat saya punya belief yang baru nah Kronos ini adalah waktu yang berjalan maju ya dan apa saja yang menjadi kegiatan di dalamnya time schedule bagi mereka yang tertip rencana gitu ya kayak si Smarta tadi ketika dia kerja di perusahaan dia tahu tahun ke segini dia mau masuk dia mau jadi ini dia mau jadi ini mau naik terus ya dan kita semua kalau dulu kerja di perusahaan pasti kita udah menjatuhal saya mau mencapai di titik mana ya ini Kronos ya Kronos adalah akar katanya adalah kronologis yaitu urutan peristiwa nah Kronos ini akan terus bergerak gak pernah kembali di dalamnya ada keberhasilan ada juga kegagalan Kronos bisa jadi kenangan yang menyenangkan tetapi juga menyedihkan bahkan kita coba untuk lupakan entah itu di asuransi kita bilang ditolak dilecehkan direndahkan keluarga apalagi ketika benar-benar baru banting setir gak ada penghasilan dibodo-bodoin orang gitu ya mungkin ada yang kita berusaha untuk lupakan tapi kita gak bisa lupa disana ada penyesalan karena kita bisa kembali untuk mengubahnya agar menjadi seperti apa yang kita inginkan ini adalah Kronos ya Kronos bicara soal kuantitas atau waktu ya atau kronologis dari hal-hal yang terjadi nah ini yang menarik adalah Kairos ya kalau Kronos bicara soal kuantitas ya soal satu-satu diprepelin waktu naik gunung nyamuknya bikin kesel rumputnya bikin gatel cahayanya mendung dikritik cahayanya panas dikritik itu kuantitas ya tapi kalau Kairos lebih bersifat kualitas dalam semua peristiwa yang ada ya hal-hal yang bersifat disini yang penting hal-hal yang bernilai pada Kronos itulah Kairos ya dimana nanti Kairos itu lebih kita melihat ke belakang eh amaze ya sederhananya Kairos ada dalam Kronos namun Kronos bisa saja tanpa Kairos saya ulang Kairos ada di dalam Kronos tapi Kronos bisa saja tanpa Kairos nah ini saya mendapatkan sekali disini bahwa ada Kairos di dalam Kronos ada juga Kronos tanpa Kairos ya waktu terus berjalan semua orang hidup makin tua setuju ya pengalaman hidup terus bertambah namun perubahan kualitas hidup tidak semua orang sama mereka yang menangkap Kronos dengan Kairos memakai waktu dengan teliti dalam rencana yang terinci dan mengeksekusi dengan disiplin yang tinggi mereka ini akan mengukir keberhasilan demi keberhasilan hidup mereka akan penuh nilai dan terus berkembang satu lagi adalah mereka yang menangkap Kronos tanpa Kairos nah ini orang-orang yang ditolak ngomel pengen mundur gitu ya kemudian mereka yang dicuekin merasa dicuekin leader menolak pengen mundur padahal kita bisa cari leadernya lagi dan saya yakin leadernya lagi juga tidak akan menolak kita kalau kita datang nah mereka yang hanya menangkap Kronos tanpa Kairos itu sebagai orang yang terjebak dalam perjalanan waktu mengikut saja tanpa daya mengukir karya berjalan di tempat yang bertambah hanya usia namun value-nya nilainya tetap sama nah Kairos di dalam Kronos itu nomor satu Kronos tanpa Kairos nomor dua teman-teman mau yang mana boleh chat mau yang mana mau nomor satu atau nomor dua kalau nomor satu mereka yang melihat ke depan kemudian bersyukur dengan yang di belakang yang nomor dua adalah mereka yang melihat ke depan tetapi memusingkan apa yang di depan dan apa yang di belakang itu semua jadi kesialan sepertinya thank you teman-teman saya punya moto ini yang saya punya dari dulu udah lama sekali bahwa life is like a piano hidup itu seperti piano toots putihnya itu kesuksesan keberhasilan we got what we want toots hitam itu kegagalan kenolak we fail tapi ingat ketika kita melalui proses kehidupan toots piano hitam itu juga diperlukan untuk menghasilkan musiknya betul teman-teman ya nah saya mau kita mikir ini terutama buat yang masih baru yang belum 5 tahun saya baru 5 tahunan disini where do you see yourself in 5 years dan saya bersyukur banget dulu yang apa dikatakan oleh para leaders itu come true bahwa dulu saya cuma taunya masa sih bisa begini masa sih tetapi leader saya terus mengingatkan akan janji dan di dalam setiap meeting itu saya dijaga untuk berjalan di dalam janji di dalam setiap meeting itu saya diingat untuk berjalan di dalam janji bahwa kalau saya terkuni kalau saya nurut sama leader saya kalau saya terus ikut meeting saya terus prospek ya tanpa berperan gitu ya saya akan sampai di puncak dunia dan sekarang ini saya belum sampai puncak banget banyak yang udah di puncak saya banyak banget tetapi saya bersyukur di titik saya dimana di tahun ini ketika saya jadi adik saya bersyukur banget bahwa transferan tiga digit pertama itu ada gitu transfer tiga digit pertama itu ada bahwa wow it's a real deal gitu saya mau tanya teman-teman kalau buat teman-teman yang belum full time where do you see yourself in five years from now kalau masih di titik yang sama belum naik gigi belum putar arah where do you see yourself in five years apakah teman-teman bisa ada freedom freedom untuk apa untuk punya waktu lebih banyak buat keluarga akan ada lebih banyak waktu untuk memikirkan hal-hal yang kita gak bisa pikirin hari ini jadi where do you see yourself in five years jadi kalau teman-teman baru join misalnya awal tahun kasih target ya kayak repelita rencana pembangunan lima tahun tahun pertama tahun kedua tahun ketiga tahun keempat tahun kelima dievaluasi terus gitu nah selanjutnya adalah yang keempat ya pakai masker maskernya masker apa masker pikiran diantara kita yang belum full time saya gak bisa bilang semuanya belum full time karena masih memilih bukan tetapi ada yang mungkin masih butuh titik lari gitu loh istilahnya kalau buat saya itu jangan berikan celah untuk bertelor di luar sana sehingga kita bertelor dan telurnya menetas akhirnya kita pusing ada anak-anak di tempat lain bukan hanya di sini akhirnya kita fokusnya terbagi-bagi mungkin ada yang kita pengen wah saya pengen punya dua bisnis nih di pru jadi di luar jadi tapi percaya deh yang sukses di prudensial adalah yang bener-bener full time dan bukan hanya full time tapi full jangan mendua hati bahwa memang bisnis di prudensial itu kalau banyak orang ngomong bisnisnya gampang itu bohong bohong gak gampang di sini tidak gampang di sini dan basically juga emang gak ada bisnis yang mudah betul di sini kita akan menghadapi tantangan tetapi seperti yang saya bilang tadi tantangan itu kayak piano hitam kayak tut sitam tapi one day ketika kita bisa menguasai tut sitam itu seperti saya main piano dulu saya males banget kalau banyak sharp sama flat banyak tanda crash-nya tanda mohon-nya banyak itu paling males tetapi ketika saya sekarang sudah bisa main piano saya akan mencari lagu-lagu yang sebenarnya ada tut sitamnya karena melodinya jadi enak sekali nah itu dia jangan takut tidak ada bisnis yang mudah kemudian ada juga saya diajarkan soal rasio rasio 10-5-3 teman-teman tau 10-5-3 prospek 10 orang 5 orang mau ketemu 5 orang mau trial closing yang masukin mungkin cuma 3 orang waduh males banget tapi saya menanamkan dari diri saya bahwa kalau saya ditolak kalau saya prospek 10 orang saya ditolak 1 saya bersyukur berarti saya harus ditolak berapa kali lagi kalau dari 10 yang masuk 3 berarti saya ditolak berapa kali 7 kali betul jadi ketika saya ditolak itu saya cuma mengharapkan the next will be better the next will be closing that's okay tapi nextnya akan closing nah ini dia pakai masker pikiran jangan mendua hati nah gimana caranya ini yang saya tahu kita pasti sudah dituntut untuk set goals untuk set goals betul enggak goals setinggi-tingginya betul enggak tapi hanya set goals itu adalah kesalahan terbesar ya bukan hanya di agent asuransi tapi di luar sana juga sama jangan set terutama di agent asuransi ya di pro karena saya dulu ajarkan untuk set goals setinggi-tingginya jangan set goals saja tetapi set sistem ya kalau hanya berpaku sama goals akan capek ya akan capek dan ya capek gitu lah kecuali kita sudah set sistem set sistem itu saya masih ingat dulu saya memulai dengan sebuah sistem yang leader saya dulu ajarkan bahwa sehari share 3 gitu ya sehari share 3 kemudian daftar nama itu terus-menerus di update dan akhirnya itu menjadi kebiasaan sehari share 3 sehari share 3 yang sekarang pun ini mengingatkan saya lagi bahwa saya harus back to sistem set sistem gitu loh ya set sistem itu juga ada kegagalannya lagi dimana kadang-kadang capek betul gak kadang-kadang bosan gitu kan nah ini saya dapat gambar ini tau ya teman-teman gambar apa ini ya just do it apa yang kita tau itu baik karena kita tau bahwa dipudensi itu menawarkan jenjang karir yang dahsyat banget gitu ya yang kita semua bisa capai basically kita semua bisa capai jadi ini menjadi salah satu mendorong saya ya just do it kadang-kadang gak mau-nggak mau malu gak enak dan segala macam takut just do it dan teman-teman tau gak just do it ini ada singkatannya tau gak teman-teman just do it ini ada singkatannya singkatannya adalah ini just don't quit just don't quit jangan sampai quit itu aja saya yakin diantara kita semua yang udah leaders kalau yang udah leaders yang di atas mungkin 4-5 tahun sudah cukup aman itu pun masih kita harus terus bergumu ini ya just do it just don't quit nah di yang terakhir saya akan sharing mengenai mendulang emas gitu ya boleh diputar videonya buat co-host kita belajar sama Kang Iwan selamat do it Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kemudian dilakukan proses pendulangan itu Dan yang jadi emas itu gak banyak Nah, saya mau share screen lagi Ini yang menarik ya ketika saya dapat video ini Nah, teman-teman boleh nyalain soundnya gak teman-teman? Dari video yang teman-teman tadi lihat ya Boleh saya minta tolong gak? Teman-teman, gimana step-stepnya cara pendulang emas? Sorry, kenapa? Oh, sorry Sudah kedengeran teman-teman? Sudah Nah, boleh sharing gak teman-teman? Hal pertama yang kita lakukan untuk mendulang emas itu tadi apa? Sulit lama dapatnya Sulit? Nah, kalau kita mau ngomong soal caranya nih Kita udah setuju nih bahwa ada emas banyak di situ gitu loh Kita udah tahu Tapi seperti yang kita ngomong ya Tahu aja tidak membuat kita bisa sukses Tahu Tahu 4M tidak bisa membuat kita dari virus Menghindarkan kita dari virus corona Kalau gak kita lakukan Gitu ya Nah, cara mendulang emas itu pertama apa teman-teman? Membil tanahnya Nah, yang pertama nih ya Belajar dulu benar gak? Kita tahu nih, wih ada emas di situ Kita belajar caranya gitu loh Jangan pakai cara sendiri Belajar cara mendulangnya gitu kan Belajar caranya Kita pelajari seperti apa gitu loh Kalau kita mendulang emas itu Plusnya apa, minusnya apa, caranya bagaimana gitu kan Yang kedua Siapkan toolsnya betul gak? Saya pikir mendulang emas itu Pakai saringan Ternyata bukan pakai saringan ya Pakai kayak semacam nampan begitu Yang besar Dan itu ada bahannya khusus gitu loh Siapkan toolsnya gitu loh Siapkan toolsnya Kalau kita harus menyiapkan apa Saya masih ingat dulu ya Leader saya pertama ajarin saya 28 ribu Teman-teman tahu gak 28 ribu? Saya pertama gak diajarin Pak Ali Setelah saya tahu lama-lama bahwa Kebanyakan dari agent kita Belajarnya Pak Ali Dan closingnya pakai Pak Ali Tapi sih gak pernah tahu gak? Gak pernah closing pakai Pak Ali Saya closing pakai 28 ribu Satu hari saya share tiga 28 ribu Awal-awal itu bahkan calon nasabah saya yang pusing Saya jelaskan 28 ribu Puter, puter, puter Gak nyampe ujungnya Bahkan udah ngitung salah lagi Gitu kan Siapkan toolsnya gitu loh Nah hari ini memang toolsnya banyak Ada 28 ribu Ada Pak Ali Ada segitiga proteksi Tapi tanya Tanya sama leader Yang mana yang cocok buat saya Jangan sama kita Tanya sama leader yang mana yang cocok buat saya Gitu loh Udah gitu jangan lupa buat roleplay Kalau kita gak roleplay Kita gak tahu loh kita error di luar sana Harus roleplay Cobain ya Di tes Yang ketiga Nah ini yang paling penting Ketika udah bener-bener mau Masuk Ya harus bener-bener masuk ke air Siap basah Siap ditolak Jadi ketika kita masuk ke dalam Bisnis prudensial itu Kita udah harus siap dengan semua konsekuensinya Dan saya selalu menjelaskan kepada nasabah Gitu loh Kepada agent adalah Bisnis disini plusnya apa minusnya apa Plusnya itu kita udah tahu banyak banget Tapi ada minusnya Minusnya adalah apa Nanti lo akan basah Lo akan capek Tapi Is worth it Gitu Saya tanya ya Kerjaan mana di luar sana Kerjaan mana di luar sana Yang dalam Satu tahun Bisa dua digit income Kerjaan mana Dan kerjaan mana Yang dalam tiga sampai empat tahun Bisa tiga digit loh Transferant income Kerjaan di mana Gitu Kalau kita sudah tahu ini Ya Air seperti apa sih Yang kita gak sanggup masukin Basah seperti apa sih Yang kita gak sanggup gitu Capek seperti apa Kalau ujung-ujungnya adalah Kita lihat Gunungnya adalah Kita bisa punya waktu lebih sama keluarga Kita juga bisa dapat proteksi Ya Proteksi keamanan dalam pekerjaan Di mana disini bisnis kita pribadi Itu yang amaze Kita disini tuh jadi bos bersama-sama Jadi bos bersama-sama Jadi bukan hanya satu Tapi banyak Tapi bareng-bareng Dan saling mendukung Itu yang saya meminta Yang keempat Gimana cara melakukannya Ciduk pasir Putar lagi Ulang lagi Putar lagi Ulang lagi Sampai ketemu Kadang-kadang mungkin ketika Diciduk 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 Sudah sebulan hidup Gak ada satupun yang masuk Tapi gak pusing gitu loh ya Yang penting adalah Kita terus Ciduk pasir Terus kita putar Terus ulang Nah yang terakhir itu adalah Lakukan dengan setia Lakukan lagi Lakukan lagi Ingat Just do it Itu punya Arti Just don't quit Lakukan dengan setia Nah selanjutnya Nah ini yang saya mau sharing ya Saya bersyukur sekali Kalau saya naik adik itu Juga di tahun 2020 kemarin Adalah Salah satunya berkat Spouse saya calon ya Saya akan nikah nanti Dua minggu lagi Dan bersyukur sekali Boleh didukung Jadi kalau ada yang belum Dikerjakan bersama Two is better than one Gitu ya Bersyukur sekali Kalau Dipudensial ini gak sembarangan Buat kita yang Merencanakan buat merit Ketika saya naik adik Tahun 2020 Itu adalah hadiah Bahwa 2021-nya Saya akan menikah Pakai bonus-bonus Yang begitu banyak Yang diberikan sama pro Ya Secara persiapan Semuanya benar-benar tercukupi Ya Dan bersyukur banget Buat Setiap yang diberikan Sama pro Buat saya Dan buat Calon spouse saya Bahwa ini adalah Bukan bisnis yang Ece-ece Dimana agent asuransi Dihina-hina di luar sana Tapi when you have The prestasi Kita yang bisa Kasih mereka Ini bukan Kerjaan sembarangan Ya Saya bersyukur Di tahun 2020 Saya naik Agency director Dan Saya juga ada tim ya Dan namakan Tim ini adalah Seed Dimana ada Panjangannya itu Pertama Seed Dimana kita yang mencari Bukan kita yang dicari Bisnis ini unik Kemudian tugas kita adalah Elevate Menaikan Ya Sama seperti Move you Tagnya move you Memindahkan Menaikan seseorang Dari titik yang satu Ke titik yang lain To elevate Selalu bergerak naik Kemudian to engage Ya Bekerja sama Bekerja sama Saling sharing Saling menolong Di dalam itu Engage Ya Kemudian engaging Dengan nasabah Engaging dengan Tim kita Kemudian yang keempat Define the future Ya Saya bersyukur banget Buat tim saya Di Bandung Ya Sekarang keep growing Ya Ada yang baru-baru Yang belum masuk Dalam foto ini Bersyukur sekali Buat Tim yang Bersama-sama Boleh maju Ya Yang terakhir ini ya Slide-nya Bahwa Yang saya tadi bilang Pertama Define your goal Ya Tapi goal itu gak cukup Tanpa You set a system You develop a system A plan Gitu Harus ada sistem Dimana Suatu sistem itu Dilakukan 6 hari seminggu Atau 5 hari seminggu lah Kalau hari satunya Jadi selama 5 hari itu Benar-benar You work As you working in the office Gitu Kemudian Take action Stick to it Dan success Dan it might be you Ya Ingat teman-teman Tugas leader kita Adalah hanya membawa kita Sampai di titik mereka Jadi kita Just follow Gitu Dan Bersyukur banget ya Buat Bisnis ini Dan Tidak mengecewakan Ya Jalankan terus Dengan setia Just do it But don't quit Itu aja sharing dari saya Ya Ciduk terus Seperti kita mendulang emas Pertama pasirnya banyak Tapi yang terserai Emang cuma sedikit Tapi yang sedikit itu adalah gold Itu sharing dari saya hari ini Thank you Buat kesempatannya Yeay Kita berikan applause Teman-teman Semua Boleh dong Dihanku Semuanya Semuanya dengar ya Terima kasih Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Keren banget Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you banget ya Bro Simpson Oke Ya Kita ada sedikit Kenangan-kenangan Buat Bro Simpson Yang udah sharing Luar biasa Pagi ini yaitu kita akan berikan sertifikat dari One Vision ya, ini ya sekali lagi, terima kasih dan congrats ya Bro Simpson untuk semua present biasa di Presa Panjang 2020 ya